Kuliner khas Nusantara seperti rendang, opor, ataupun gulai selalu menjadi primadona di lidah kita. Perpaduan bumbu rempah khas Indonesia yang dipadukan dengan daging maupun santan tentunya akan menghasilkan cita rasa yang nikmat. Namun hati-hati ya pemirsa, jika konsumsi makanan ini secara berlebihan, tentunya akan meningkatkan kadar kolesterol andalok. Berikut ini ada informasi menarik sederet buah yang bisa menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Semangka Kandungan pada buah berwarna merah ini memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Terdapat likopin yang bisa mencugar radikal bebas untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Nah jangan ragu untuk jadikan semangka sebagai cemilan sehat kita ya. Kemudian ada apel Taukah anda jika satu buah apel mengandung vitamin yang beragam? Apel mengandung karbohidrat, protein, serat, vitamin C, hingga pektin. Pektin inilah yang bekerja sebagai serat alami yang berfungsi bisa menurunkan kolesterol dalam tubuh manusia. Lalu ada jeruk nipis Konsumsi buah jeruk nipis setiap hari bisa efektif menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Selain vitamin C yang tinggi, jeruk nipis juga mengandung senjawa flavonoid yang bisa menurunkan produksi kolesterol LDL. Untuk mendapatkan khasiatnya, jeruk nipis bisa dikonsumsi dengan diperaskan ke dalam air hangat. Kemudian bisa dikonsumsi sebanyak dua kali sehari. Konsumsilah di pagi hari dan juga malam hari. Terakhir ada anggur Kandungan serat dan fitonutrien pada anggur terbukti bisa bekerja menurunkan kolesterol hingga memperkuat kekebalan dalam tubuh. Selain itu, serat larut air pada buah anggur juga berfungsi mengikat kolesterol yang terserap pada usus halus pada organ pencernaan. Bahkan senyawa antioksidan yang tinggi juga terdapat pada buah ini. Terutama pada jenis anggur merah ya pemirsa. Itulah tadi beragam jenis buah yang bisa menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Yuk mulai sekarang ganti cemilan harian Anda dengan buah-buahan ini ya!